Indonesia mengutuk dan menolak keras pernyataan 2 Menteri Kabinet Israel yang mengusulkan pengusiran warga Gaza dan dimulainya pembangunan pemukiman Yahudi di Gaza Pernyataan Indonesia ini merespons pernyataan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Benkfi dan Menteri Keuangan Israel Bezalas Motrig yang menyerukan pengusiran warga Palestina dari Gaza Indonesia menyebut pernyataan 2 Menteri Israel itu tidak menghormati hak bangsa Palestina Smotrig mengatakan kehadiran warga sipil Israel di jalur Gaza akan membantu mengendalikan wilayah itu secara militer Komentar ini diikuti oleh Benkfi yang mengatakan Israel harus mempromosikan solusi untuk mendorong imigrasi untuk penduduk Gaza Meski 2 Menterinya telah berkomentar demikian Pemerintah Israel sejauh ini belum mengumumkan rencana apapun mengenai Gaza secara resmi Rencana pengusiran ini dikecam keras oleh masyarakat dunia Kepala Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Volker Tur mengatakan dirinya sangat terganggu dengan pernyataan kedua Menteri Israel tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!